Sejarah dimulai pada tahun 1881, Belanda membangun Collins Station untuk kegiatan pengisian air dan batu bara ke kapal, serta untuk kebutuhan impor-ekspor. Kejayaan Fridge Heaven Sabang ini berakhir pada saat Perang Dunia Kedua, di mana Jepang menguasai Asia Timur Raya tahun 1942 dan mengalami kehancuran fisik, sehingga Sabang sebagai pelabuhan bebas ditutup. Di tahun 1950, pemerintah Indonesia menjadikan Sabang sebagai basis pertahanan maritim dan sebagai pelabuhan bebas dengan penetapan presiden nomor 10 tahun 1963, hingga kota peraja Sabang pun dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1965. Pada tahun 1970, status Freeport Sabang ditingkatkan dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1970, menjadi daerah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas untuk masa 30 tahun. Hanya berjalan 15 tahun, Sabang kembali ditutup. Posisi Sabang kembali bergeliat tahun 1993, ditandai dengan dibentuknya kerjasama ekonomi regional Growth Triangle atau IMTGT. Pada tahun 1998, kota Sabang dan kecamatan Pulau Aceh dijadikan sebagai kawasan pengembangan ekonomi terpadu atau CAPET yang diresmikan oleh Presiden BCHB. Di tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid menetapkan Sabang sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2000 pun diterbitkan. Kawasan Sabang berbatasan dengan Teluk Benggala di sebelah utara Samudera Hindia di sebelah barat dan selatan, serta Selat Malaka di batas timur. Dalam lingkup ASEAN, posisi Sabang berada pada jalur lalu lintas internasional Shipping Line dan penerbangan internasional. Posisi strategis ini menjadikannya sangat berpotensi sebagai pintu gerbang arus masuk investasi, barang dan jasa dari dalam dan luar negeri. BPKS memiliki unit khusus manajemen pelabuhan yang berada di bawah deputi bidang komersial dan investasi. Dalam memberikan pelayanan yang lebih profesional, unit ini terus meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak, membangun hubungan dengan pengelola pelabuhan yang berada di dalam dan luar negeri, serta menguatkan hubungan antar pemangku kepentingan. Standar manajemen operasional pelabuhan mengacu pada Peraturan Kepala BPKS No. 2 tentang Standar Prosedur Pelaksanaan dan Tarif Pelayanan Kapal, Barang. Peraturan No. 3 tentang Prosedur Kerja Kapal dan Barang, Prosedur Bersama Pelayanan Kapal, serta Peraturan Kepala BPKS No. 6 tentang Standar Operasional Prosedur Bersama Pelayanan Kapal Wisata, Sailing Yard, asing di pelabuhan Bebas Sabang. Mengikuti Standar ISPS, International Ship and Port Facility Security Code. Juga telah membentuk Komite Keamanan Pelabuhan Port Security Committee atau PSI, dan Port Security Office atau PSO. Dermaga BPKS terbagi dalam dermaga umum dan dermaga khusus. Dermaga umum terdiri dari dermaga kapal Roro, dermaga CT-1 Multi-Purpose, Cruise, dermaga CT-3 Container Terminal, Pelabuhan Transitu dengan kegiatan Transshipment. Dermaga Marina yang dikhususkan untuk kapal Yak, selain itu didukung oleh tujuh dermaga lainnya. BPKS juga memiliki satu unit dermaga perikanan di Pulau Beru, Aceh Besar, direncanakan untuk pengembangan kawasan industri perikanan. Kapasitas dermaga CT-1 mencapai 100.000 gros stone dengan konstruksi beton panjang 185 meter, lebar 25 meter, kedalaman pelabuhan capai 22 meter, trestle dengan panjang 15 meter, lebar 11 meter, kedalaman 12 sampai dengan 16 Minlow Water Springs. Dermaga CT-3 Container Terminal dengan kapasitas 5.000 sampai dengan 100.000 gros stone ini berkonstruksi beton. Panjang mencapai 423 meter, lebar 45 meter, kedalaman 18 hingga 35 Minlow Water Springs, mampu melayani kapal di atas dengan ukuran bobot rata-rata 60.000 gros stone. Selain peruntukan pelabuhan peti kemas transshipment, juga multi-purpose untuk kapal-kapal krus dunia. Kedua dermaga pelabuhan bebas sabang dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung seperti Rick Stecker Forklift Komatsu dengan daya 50 ton, truck trailer 20-40 feet, mobil pemadam kebakaran, mobil sampah, WTP Water Treatment Plain Air Bersih, mobil kren Tadano 60 ton, tangki penampung limbah, Lapangan penumpukan memiliki panjang hingga 300 meter dan lebar 60 meter, fasilitas air tawar, pengisian bahan bakar minyak, serta dilengkapi dengan gudang penampungan barang, serta gudang pendukung lainnya. Pelayanan jasa pelabuhan bebas sabang menawarkan jasa pelabuhan labuh dan tambat, jasa penumpukan, gudang impor dan ekspor, lapangan impor dan ekspor, dermaga, jasa pelayanan kapal, air, listrik, dan sejumlah tawaran jasa pelabuhan lainnya. Peluang investasi di bidang pelabuhan terbuka untuk perdagangan, ekspor-impor, pelabuhan kontainer, transit atau alih kapal, jalur singgah kapal pesiar, docking yard, dan marine service, pengisian BBM, pusat layanan jasa banker minyak, dan transshipment. Berikut kewenangan BPKS berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000, memberikan izin usaha industri dan izin usaha lainnya, bagi pengusaha yang ingin mengembangkan usahanya di kawasan sabang, setelah adanya pelimpahan wewenang. Didukung dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, pemerintah melimpahkan kewenangan di bidang perizinan dan kewenangan kepada Dewan Kawasan Sabang, yang akan dilaksanakan oleh BPKS untuk mengeluarkan izin usaha, izin investasi, dan izin lainnya yang diperlukan para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di kawasan sabang. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang didukung oleh letak strategis membuka peluang investasi. Selain diatur secara khusus oleh Undang-Undang dengan segala kemudahan yang disajikan, sabang layak dijadikan sebagai pintu gerbang ekspor-impor. Datang, nikmati, dan dapatkan peluang investasi. Terima kasih telah menonton!